Nah mari kita kawal dan pantau terus di pengadilan mahkamah keluarga Jokowi itu Apakah angka sakit tersebut masih muncul Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV Sebelum kita mulai, alam kebaiknya kalian tekan tombol subscribe Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya Langsung saja kita mulai, check it out Halo guys, kalian pasti tahu Sari Papadia guys Jadi katanya suara 02 itu 0 itu memang pantas katanya Karena suara 02 itu dibeli dengan kecurangan-kecurangan Bansos Jokowi katanya guys Jadi sudah pantas lah katanya Kalau suara 02 itu 0 besar katanya Karena itu tidak sah Ini dia guys, bacotnya guys Tiga, Ganjar Paranowo dan Mahfud MD juga telah mengajukan gugatan persisihan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi Dalam gugatannya tersebut, Kubu Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah Ya, kalau pola pikir orang-orang berakal berakal sehat dan cedas Terlebih lagi orang-orang yang berpendidikan tinggi Ada benarnya juga perkataan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini Bahwa perolehan suara presiden Republik Indonesia Jokowi 0% di setiap daerah Karena angka 58 itu bantuan dari pemerintah menggunakan fasilitas negara Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat dekat dengan presiden Jokowi Jangankan jeleknya tabiat Jokowi untuk menghancurkan demokrasi negara ini Isi perut Jokowi pun mereka mengetahuinya Bayangkan hampir 500 triliun bansos yang dikucurkan pemerintah Untuk memenangkan anak presiden Jokowi Untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia 2024 Bayangkan angka sakti 58% itu muncul pada tanggal 13 Februari 2024 Sebelum pencoblosan pemilu Begitu juga hasil kuitkon angka tersebut tidak berubah Tetap di 58% Bahkan pihak KPU pun meriliskan kuit real pemilu masih tetap tidak berubah Angka sakti 58% tersebut Dan akhirnya dengan berjalannya waktu Ketua KPU dengan sandiwara menahan tangis Mengumumkan hasil rekap resmi pemilu Menyatakan Lagi-lagi masih muncul angka sakti tersebut 58% Untuk anak presiden Jokowi Yang servisi rekap KPU tersebut Berada dikendalikan oleh perusahaan Dan di negara orang lain Inilah kehebatan uang negara 500 triliun Yang dihamburkan presiden Republik Indonesia Jokowi Untuk memenangkan anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia Ayo rakyat Indonesia Mari kita kawal dan pantau terus di pengadilan mahkamah keluarga Jokowi itu Apakah angka sakti tersebut masih muncul dan berlaku? Kalian tahu kan Syarifah Fadiah Ya kan SMP dari Jambi Paris Hutapea Pernah menjadi pengacara membela oknum jenderal polisi gembong narkoba terbesar Yang keempat Ada Bapak Okto Hasibuan Pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh Jadi Sekarang kita sudah pada tahu Bahwa Orang-orang ini Para gerombolan pengacara Pembela orang-orang penjahat Ini fakta Siapa yang ingin membantah? Siapa kira-kira ngajarnya ya guys? Dek Syarifah Padahal Hortman Paris pernah bantu dia gitu Coba tengok Tuh Akhirnya Hortman Paris bakal turun tangan membantu Syarifah Siswi SMP yang dilaporkan Pemko Jambi karena kritik pedas Ya Bang Hortman ini dulu pernah speak up kasus kamu Bahkan siap membantu Untuk membela kamu Kalau kasus ini berlain Ya itu ya Hortman Paris tak ragu Dukung Syarifah Dan asal kamu tahu ya Sekarang malam mencari Hortman Paris Dek Syarifah Bang Hortman ini sempat loh memposting kamu Ya video perminta maafan kamu lah ya Kalau itu Di akun Instagramnya Bang Hortman dengan caption yang luar biasa Mari kita lihat Bahwa tinggal laku ataupun ucapan yang saya sampaikan sangat tidak sopan dan etis terhadap orang yang lebih tua dan dihormati Dan saya menyadari hal ini adalah bentuk proses pembelajaran dan pendewasaan diri Sehingga semoga kedepannya lah saya lebih baik dan bijak lagi Dan semua harus membayangkan dalam keadaan konstitusi Termasuk seluruh proses yang Pak Ganjar Pak Ganjar Saya lihat video yang saya stage ini ya Pak Kok jadi saya yang malu gitu loh dengernya Pak Ganjar ngomongin demokrasi Ngomongin konstitusi Proses demokrasi yang berjalan yang sedang tidak baik-baik saja Atau Apa namanya Reformasi yang dikangkangi Pak dengan Bapak mengklaim ya Tim advokasi Bapak mengklaim suara dari Paslo 02 itu adalah nol Tidak dapat suara Berarti Bapak sendiri ya mencederai demokrasi Pak Betul Gitu aja Bapak sendiri mencederai demokrasi Ngapain Bapak ngomongin Proses demokrasi yang baik lah Hak konstitusi Bapak dengan bilang suara kita nol Bapak itu Melanggar hak konstitusi saya Sebagai pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran Dan beserta pendukung Paslo 02 lainnya Seluruh Indonesia Bapak pikir kita The Demit gitu Kita ini nyoblos Pak Benar-benar real nyoblos Gitu loh Jadi Bapak gak usah ngomongin Soal-soal demokrasi Kalau 96 juta suara aja Bapak ragukan Keabsahannya Bapak punya saksi kok Ya kan Kenapa Bapak gak ngumpulin C1 Ngitung sendiri manual sana Kalau gak percaya sama rekapitulasi nasional KPU Ya kan Ngapain Bapak Jadinya ngeklaim Putaran kedua Putaran kedua gitu Hah Bapak sanggup gak menerima kenyataan Kalau ada putaran kedua Rakyat marah dan Bapak diulti Jadi cuma 10% 10% Bisa jadi rakyat marah Gak dipilih sama sekali Nanti ganjar Sebenarnya ganjar ini Dia ini pengen Gibran itu batal aja Gitu Dia udah tahu Pasti dia bakal kalah Walaupun dia yang engka juga Soalnya suaranya itu Cuma dikit banget gitu Jadi Dia tuh Sakit hati mungkin ya Yang penting gak apa-apa Gue kalah nih Jadi presiden Tapi Gibran Harus batal juga gitu Nah Mungkin itu tujuannya guys